Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Jodoh merupakan ketetapan Allah SWT Dan menjadi rahasia tanpa seorang pun mengetahui secara pasti Terkadang ada yang sudah menjalani hubungan lama Tiba-tiba kandas karena alasan sepele Sementara dua orang yang terpisah jauh Kemudian menjadi suami istri tanpa diduga sebelumnya Tingkat kesulitan manusia dalam mendapatkan jodoh berbeda-beda Ada yang dimudahkan Ada pula yang hingga kini tak kunjung menemukan pasangan hidupnya Padahal usianya sudah memasuki umur yang matang dan siap menjalani rumah tangga Jika jodoh adalah urusan Allah Maka tidak kunjung dapat jodoh juga disebabkan karena Allah Hal ini biasanya terjadi karena dosa yang dilakukan pribadi manusia Dosa-dosa ini tanpa sadar menutup rejeki mereka untuk mendapatkan pasangan hidup Berikut ini rangkuman dosa yang dapat menghalangi jodoh 1. Syirik Syirik merupakan perbuatan menyekutukan Allah SWT dengan selainnya Terkadang usaha kita dalam mendapatkan jodoh justru mengarah ke arah syirik yang semakin membuat jodoh menjauh Misalnya saja menginginkan jodoh dengan datang ke dukun, tukang ramal, atau memakai jimat-jimat atau bacaan menyesatkan Periksalah bagaimana kualitas kita selama ini dalam menjalankan hubungan dengan Allah Misalnya sholat yang masih bolong-bolong, atau bermalas-malasan mengerjakan sholat Tidak heran jika Allah juga membalas hambanya dengan melambatkan jodohnya juga Maka dari itu, untuk mendapatkan jodoh maka harus memperbaiki hubungan dengan sang pemberi jodoh yaitu Allah SWT Setelah itu baru berikhtiar mencari hubungan perjodohan Janganlah sekali-kali kamu diperdayakan dunia, dan diperdayakan para penipu yang mengatasnamakan Allah Quran Surat Luqman Ayat 33 Jikapun mereka didatangkan jodoh, maka biasanya akan dipertemukan dengan mereka yang syirik juga Bisa saja Anda mendapatkan jodoh, namun justru membuat hidup Anda tidak tentram dan tidak berkah Pasalnya akan berlaku hukum keseimbangan Allah dalam perjodohan Dimana laki-laki dan perempuan harus memiliki nilai yang sama di mata Allah SWT Mushrik laki-laki berjodoh dengan musrik perempuan Laki-laki yang berperilaku buruk dengan perempuan yang berperilaku buruk juga Quran Surat An-Nur Ayat 3 dan 26 2. Jarang sholat dan melalaikan sholat Sholat merupakan gerbang menuju Allah SWT Ini adalah perintah wajib yang harus dijalankan umat Islam tanpa ada alasan untuk meninggalkannya Jarang sholat artinya Allah juga tidak cepat dalam merespon doa manusia terhadap jodoh Hal ini juga berlaku bagi mereka yang sholat namun kerap menunda-nunda hingga masuk waktu akhir Karena urusan dunia biasanya manusia lupa untuk menundaikan ibadah wajib yang satu ini Sehingga Allah juga tidak akan memprioritaskan mereka yang telah melalaikannya Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat Yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya Quran Surat Al-Ma'un Ayat 4 dan 5 3. Berjinah Berjinah merupakan perbuatan keji yang sangat dibenci Allah Bahkan dalam sebuah riwayat menceritakan kisah Nabi Musa AS yang menolak wanita yang bertobat karena telah melakukan dosa jinah Hal ini menandakan bahwa perbuatan zinah sangat merusak hubungan manusia dengan Allah Termasuk untuk urusan jodoh Jujurlah pada diri Apakah Anda pernah melakukan perbuatan tersebut? Jika iya, bersegeralah taubat nasuhah karena Allah selalu memberikan ampunan kepada hamba-hambanya Karena siapa yang melakukan hal demikian Mereka akan mendapatkan balasan langsung di dunia salah satunya dijauhkan dari jodohnya 4. Dosa kepada orang tua Orang tua merupakan perwakilan Allah SWT di dunia Keridoan mereka akan menjadi ridho Allah Sehingga jika kita melakukan dosa terhadap orang tua Maka Allah akan menutup sumber rejeki kita termasuk urusan jodoh Perlu diketahui bahwa berkata ah saja kepada orang tua sudah membuat Allah marah Apalagi jika melakukan dosa lebih dari itu Hal ini termasuk dosa besar yang menjauhkan rahmat Allah termasuk jodoh Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah Dan janganlah kamu membentak mereka Ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia Quran Surat Al-Isra ayat 23 5. Hubungan silaturahmi yang putus Bagi anda yang sulit jodoh Ada baiknya anda memeriksa hubungan anda dengan kerabat Pasalnya salah satu penjauh rahmat adalah putusnya tali silaturahmi antar sesama kerabat Sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara Karena itu peliharalah persaudaraan dan peliharalah diri anda dihadapan Allah Supaya kamu mendapatkan rahmat Quran Surat Al-Huzurat ayat 10 6. Bergunjing dan mengadu domba Ternyata aktivitas yang kerap dilakukan ini menjauhkan manusia dari jodoh Ya, mengunjing juga mengakibatkan seseorang dijauhkan dari jodohnya Apalagi jika sudah mengarah kepada adu domba yang berujung pada fitnah Hai orang-orang yang beriman Jauhilah kebanyakan kecurigaan Karena sebagian dari kecurigaan itu dosa Dan janganlah mencari-cari keburukan Dan janganlah menggunjing satu sama lain Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati Maka tentu kamu merasa jijik kepadanya Quran Surat Al-Huzurat ayat 12 7. Makan rejeki yang haram Perkara haram juga dapat menjauhkan jodoh Jika saat ini masih sulit jodoh Maka periksalah rejeki yang kita makan Apakah sudah dicari dengan jalan yang halal atau masih haram Jikapun sudah halal Sudahkah kita menunaikan untuk mengeluarkan jakat Karena sebenarnya dalam harta kita terhadap hak-hak orang lain yang harus dikita keluarkan 8. Kikir Salah satu cara mendapatkan jodoh adalah dengan memperbanyak sedekah Jadi sebenarnya jika kita tidak bersedekah Maka akan menghambat rahmat Allah yang lain salah satunya adalah jodoh Banyak kisah-kisah tentang orang-orang yang menjemput jodoh dengan sedekah ini Sahabat yang beriman Itulah delapan penyebab terhalangnya jodoh kita Semoga bermanfaat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh